Alkitab Terjemahan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 ini untuk dipergunakan oleh gereja dan umat Kristiani di seluruh Nusantara Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 ini untuk dipergunakan oleh gereja dan umat Kristiani di seluruh Nusantara Alkitab Terjemahan Baru edisi 3 ini untuk dipergunakan oleh gereja dan umat Kristiani di seluruh Nusantara Alkitab Terjemahan Baru edisi 3 ini untuk dipergunakan oleh gereja dan umat Kristiani di seluruh Nusantara Alkitab Terjemahan Baru edisi 3 ini untuk dipergunakan oleh gereja dan umat Kristiani di seluruh Nusantara Alkitab Terjemahan Baru edisi 3 ini untuk dipergunakan oleh gereja dan umat Kristiani di seluruh Nusantara berubah sampai akhir hayat sampai kiamat kurang satu detik Al-Quran juga tidak akan pernah berubah berbeda dengan kitab sebelah yang selalu berubah-ubah dan bahkan kita perlu ucapkan selamat kepada kawan kita di sebelah di RT 16 yang kitabnya sudah diperbarui beberapa minggu yang lalu ya sahabat Iwan Villa perubahan kitab umat sebelah ini sungguh membuat polemik-polemik Oten itu semakin terkaing-kaing dan terkejang-kejang terutamanya si Bombom kita tahu bahwa si Bombom ini ketika dia itu menantang apologet muslim dia selalu mengatakan ayo berdebat dengan saya kita pakai tutup mata tutup mulut, tutup hidung biasanya dia selalu mengatakan seperti itu kenapa? karena si Bombom ini selalu sesumbar dia adalah orang yang paling hafal tentang kitabnya nah itu ketika kitab ini sudah diganti maka sudah otomatis hafalannya itu harus di restart ulang ya karena memang sudah berubah jadi kalau dia memang merasa dia adalah penghapal kitab ya kitabnya dia kitab suci menurut dia yang selalu berubah-ubah itu ya otomatis dia harus mulai menghafal lagi dari awal karena kitabnya sudah baru dan dari perbaruan kitab-kitab itu banyak sekali kata-kata yang dirubah atau bahkan tidak hanya satu kata dua kata bahkan ada satu kalimat yang dirubah ya itu penjelasannya nanti ya yang jelas saya masih menunggu kedatangan kitab yang baru ini karena saya juga penasaran ingin beli ya dan itu adalah sebuah keuntungan bagi mereka yang menciptakan kitab baru ini kenapa pasalnya ya karena setelah saya lihat kitabnya ini harganya memang tidak murah ya mahal bahkan yang termurah itu itu harganya 100 ribu itu luar biasa itu kalau misalkan kita kalkulasi saya sudah pernah membahas ini di channel saya sebelumnya kalau kita kalkulasi misalkan satu kitab saja itu mereka mendapatkan laba 20 ribu per item bayangin mereka bisa menjual misalkan 1 juta eksplemplar dikalikan dengan 20 ribu wah itu harganya bisa menjadi 20 miliar itu labanya bisa 20 miliar dan itu adalah sebuah pendapatan yang sangat luar biasa ya itulah kenapa bisa jadi salah satu penyebabnya kitab ini dirubah kenapa? karena memang yang dirubah itu tidak terlalu penting sebetulnya ya ada satu yang paling lucu itu yang dirubah adalah gajah menjadi onta tidak tahu bahasa aslinya apa bisa gajah menjadi onta padahal seperti yang kita tahu keduanya juga memiliki nama famili yang berbeda ya onta dengan gajah itu sangat-sangat berbeda dan onta tidak memiliki famili lain dia itu adalah spesies tunggal ya di dunia ini kecuali gajah kalau gajah itu masih punya spesies lain ya yaitu mamut kalau seandainya gajah diganti mamut ya masih memper lah tapi kalau gajah diganti dengan onta wah ini berbeda-berbeda jauh ini karena gajah itu punya ablalai onta itu punya punuk ya sahabat Tuhan bilang kita teringat ketika si bom-bom kembali ke si bom-bom ya kita teringat ketika si bom-bom itu menantang Bang Zuma dia mengatakan atau menantang Yusuf P.I waktu itu ayo kita berdebat kita tutup mata saya akan buktikan kalau saya itu hafal bibel katanya begitu kalau sudah diganti kayak begini celaka dia itu ya jadi hafalannya hilang seketika itu ya karena dia harus beli lagi membaca lagi dan menghafal lagi itu kalau klubnya benar bahwa memang dia hafal dan setelah tahu bahwa kitabnya ini dirubah atau diperbarui ya si bom-bom ini menjadi gila sahabat seperti yang anda lihat barusan tapi sebelum itu mari kita lihat bagaimana si bom-bom ini waktu ketika dia menantang Bang Zuma dia mengatakan bahwa dia itu adalah satu-satunya orang dalam Kristen yang menghafal kitabnya mari kita tonton isi kepala siapa yang penuh isi kepala yang penuh saya sedang membahas bibelmu tidak perlu dihafal emang ada pendeta yang hafal bibel iya 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 ada pendeta yang hafal bibel saya saya hafal saya hafal saya hafal yakin 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 maka yakin sekarang kau yakin makanya saya mau tahu begini saya tanya sekarang ya coba coba ulangan 11 tahun 1 coba ulangan 11 tahun 1 mengetik dia mengetik dia ulangan 11 tahun 1 oke iya iya isi kepala isi kepala itu yang saya tantang kau open camera dan saya supaya seluruh dunia ini tahu bahwa siapa yang isi kepalanya kotoran kau atau saya saya katakan saya katakan kepada saya katakan kepada saudara bom saya tidak hafal semuanya isi kepala siapa yang penuh saya katakan kepada saudara bom saya katakan saya tidak hafal semuanya isi bebel supaya saya bisa lihat kau supaya saya bisa lihat kau bahwa kepalamu kotoran sudah lah tidak semua isi bebel itu saya tidak hafal semua isi bebel isi kepala siapa yang penuh isi kepala yang saya sedang membahas bebelmu tidak perlu dihafal emang ada pendeta yang hafal bebel iya 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 ada pendeta yang hafal bebel saya saya yang hafal saya yang hafal saya yang hafal yakin 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 sekarang sekarang kau yakin makanya saya mau tahu kau begini ya itu adalah salah satu momen dimana si bom-bom ini sesumbar bahwa dia adalah satu-satunya pendeta yang hafal bebelnya dan tidak hanya satu kali itu saja dia mengatakan seperti itu berkali-kali dia mengatakan seperti itu dan beberapa kali dia juga menantang Yusuf Pei untuk debat bebel ya dengan menutup mata katanya begitu mari kita tonton bersama apa-apa saja yang diganti di dalam bebel dan yang ditunjukkan oleh Anwarjen ini adalah perubahan-perubahan kata yang tidak keseluruhannya maksudnya dia tidak menyampaikan apa-apa saja semua yang berubah di dalam bebel terbarunya ini tapi mari kita tonton sedikit saja kalau kita membaca Alkitab sebenarnya kita belum tuntas baca Alkitab kalau kita belum bertemu dengan kata ganja bagi yang mengaku tidak pernah ketemu kata ganja di dalam Alkitab itu tandanya belum pernah baca Alkitab secara tuntas saya ajak untuk baca Alkitab secara tuntas ya tapi dalam edisi terbaru edisi kedua nah ternyata dalam Alkitab itu memang ada kata ganja tapi yang dimaksudkan tidak ada hubungannya dengan narkoba kita sedang menunggu penghargaan dari BNN ternyata kalau saya perhatikan sebagai contoh ya 1 Raja-Raja 7 ayat yang ke-12 disitu jelas dalam bahasa Ibrani dikatakan Maksudnya itu adalah bangunan dan disitu yang dimaksudkan itu bukan ganja ya tiang bagian dari bangunan dan kalaupun ada orang mencoba mencari itu di kamus besar bahasa Indonesia ganja itu memang punya arti narkoba tapi juga bagian keris yang melekat pada bila tidak nyambung maju kemana siarah hidup ya kali ini yang dirubah adalah tentang ganja katanya begitu ya saya sebetulnya juga tidak pernah menjumpai ada kata ganja di dalam bibel gitu ya dan kemudian karena memang ini tidak pernah kita temui diganti pula namanya ya sehingga ganja itu diganti tiang hubungannya kemana antara ganja dengan tiang ada ada saja ini dan berikut adalah apa lagi yang diganti di dalam bibel silahkan buka kamus besar bahasa Indonesia lalu apa? tiba-tiba ada contoh dari kejadian 46 ini tentang Yusuf karena orang Mesir itu menganggap gembala kambing domba itu suatu kegejian memangnya mereka kejam kerjanya apa? membantai kambing domba kah? bukan karena dulu kejinya artinya apa? hina menjijikan memualkan oleh karena itu TB2 melihat kembali bahasa Ibrani to'eva artinya apa? menjijikan jadi kami selalu kembali ke bahasa sumber itu untuk mengembalikan kepada bahasa Indonesia masa kini perubahan yang barusan itu dia sampaikan adalah mengembalikan kepada sumber kata bahasa aslinya katanya begitu ya semoga saja kata Allah dikembalikan kepada bahasa aslinya yaitu bahasa Theos semoga mereka memakai Theos tapi ada informasi sedikit bahwa ada beberapa kata-kata Allah itu yang memang diganti Allah menjadi ilah gitu ya itu jauh lebih baik daripada Anda menggunakan Allah-Allah lain ada di Alkitab itu banyak kata-kata yang seperti itu Allah-Allah lain seolah Allah ini ada banyak padahal memang seharusnya itu ilah-ilah lain atau dewa-dewa lain dan apalagi yang diganti mari kita simak disitu ada dikatakan dalam bahasa Ibrani ketika permulaan semuanya diciptakan ada amin bagus gak mengerti pun diaminkan dan Tohtahum itu sebenarnya itu adalah air yang melingkupi segala sesuatu dan di dalam TB yang pertama tentu TB Alkitab kita sekarang Itu diterjemahkan sebagai samudera raya Bagaimana mungkin di awal penciptaannya Belum ada laut sudah ada samudera seperti itu Yang dimaksudkan itu adalah air yang menutupi seluruh bumi Jadi penciptaan itu sebelum ada kehidupan Semuanya ditutupi loh air Oleh karena itu kami akhirnya memilih samudera semesta Karena semerta artinya menyeluruh Ada di mana-mana Nanti baru pada hari ketiga Air dipisahkan yang di atas dengan yang di bawah bumi Jadi laut muncul terlalu cepat Samudera muncul terlalu cepat Oleh karena itu dengan sengaja ini diubah Oleh karena itu dengan sengaja ini diubah Tuh kalian lihat tuh kemampuan MU tuh Ya itulah kiranya beberapa kata yang sengaja diganti oleh pendeta Anwar Chen Ya tentang si Ares itu tadi ya atau dalam bahasa Arabnya itu adalah Arsi Ya untung mereka tidak mengetahui apa atau seperti apa makna Arsi di dalam Al-Quran Kalau seandainya mereka tahu mana Arsi yang sebenarnya Mereka pasti akan menggantinya menurut pemahaman Al-Quran Karena memang begitulah tabiat-tabiat Oten ini Jadi mereka suka walaupun dia mengatakan bahwa agama mereka jauh berada lebih lama sebelum Islam Katanya begitu ya di abad pertama sedangkan Islam itu berada di abad ketujuh katanya begitu Tapi justru mereka itu banyak mengambil istilah-istilah di dalam Al-Quran Itulah anehnya mereka Kalau memang mereka suka Al-Quran kenapa enggak pindah ke Al-Quran saja begitu Kenapa harus ngambil pemahaman-pemahaman dari Al-Quran Ya tentang si Arsi ini tadi untungnya mereka tidak tahu Sehingga Arsi ini diartikan air yang menyelimuti alam jagad raya Katanya begitu Ya lucu sekali ya Dan inilah yang membuat si bom-bom itu Karena banyaknya perubahan di dalam kitab ini Di dalam kitabnya mereka ini Inilah yang membuat si bom-bom itu akhirnya gila sahabat Kenapa yang mau yakin Dihilangkan di dalam silsilah Yesus Dihilangkan di dalam silsilah Yesus Benar-benar ngeri Gegen pressing M.U Ya begitu dulu sahabat Kiranya video kali ini Tentang kegilaan-kegilaan si bom-bom Dan semoga kita bertemu lagi Dengan apologet-apologet lain Yang menjadi gila Karena perubahan kitab terbarunya ini Ya seperti Tadi malam saya juga nonton Ada beberapa sebagian apologet Apto apolimikus kristen ini Yang tidak setuju dengan perubahan alkitab Ya semoga mereka menjadi mu'alaf nanti Wabila itofiq walidah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!